Padi Anda terserang suntuk patok dulu? Penyebabnya adalah hama penggerak patang Ingin tahu bagaimana penentuk dan siklus hidup dari penggerak patang? Simak video aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel youtube FD Agri Bersama saya, Dian Al Munawar Sobat Agri semuanya pastinya sudah tidak asing lagi Dengan hama penggerak patang Khususnya para petani padi Hama ini juga dapat menyerang di berbagai fase pertumbuhan Mulai dari fase pemibitan, fase anakan, hingga fase pembungaan Mengenai penggerak patang padi itu sendiri Jadi ini adalah bentuk atau kenampakan dari hama penggerak patang padi Bentuknya seperti kubu-kubu Atau lebih tepatnya disebut dengan mengangat Lalu penggerak patang padi ini juga memiliki banyak jenisnya Di antaranya yaitu penggerak patang padi berwarna putih, berwarna kuning, berwarna bergaris, dan juga penggerak pati merah jambu Penggerak patang padi ini memiliki siklus hidup berkisar antara 40-70 hari tergantung dengan jenis dan lingkungannya Siklus hidupnya terdiri dari 4 fase yaitu Yang pertama adalah fase nangat atau imago Lalu fase selanjutnya fase telur, lapar, dan juga pupar Mulanya, nangat penggerak patang padi ini meletakkan telur secara berkelompok pada bagian ujung daun Lalu setiap kelompok telur ini terdapat 50-150 butir telur Telur akan menetas menjadi larva setelah 6-7 hari Lampak ini memiliki semacam sarang laba-laba yang dapat membantunya turun ke air Setelah itu dia akan naik ke patang padi Nah, di fase ini larva mulai merusap tanaman atau tunas padi kita dengan menggerak bagian patang Setelah itu larva menjadi pupa yang berada di dalam pantang patang lalu berubah menjadi nangat kembali Mungkin itu, sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!